Okses kali ini akan membahas tentang Guntas Saya dengan gantung Guru tergokil Si Abang ini Halo semuanya Welcome back to our Oskes Perkenalkan nama saya Dan kali ini saya ditemani oleh Halo semuanya Saya Fanta Nenanda dari kelas IC Dan kami akan menjadi MC Untuk Oskes kali ini Oskes kali ini akan membahas Tentang Guru Tergokil Di Abang ini Nah kali ini Kita kedatangan bintang tamu Yang super spesial dari Dewan Guru Coba kalian tebak Jadi cirinya nih kayak gini nih Gurunya tuh cerewet Terus bikin kelas heboh Tapi sekalian ragu tugas Mengerikan Nah penasaran kan? Langsung aja kita sambut Miss Angel dan Pak Agung Apa kabar Miss Angel nama Pak Agung? Alhamdulillah sehat Kamu sehat? Sehat Sehat Syukur Kalian pasti udah familiar lah Sama nama Miss Angel dan Pak Agung Tapi kalian penasaran Pernah penasaran gitu gak sih Sama nama lengkapnya? Bisa langsung kita tanya aja kali ya Miss Angel sama Pak Agung Bisa kenalan lah Nama lengkapnya Kan udah kenal Oh iya udah kenal ya Tapi kita gak tau nih nama lengkapnya Boleh kasih tau kan Saya Bajol Eh Nama saya Angel Gunia Ulang Sari Itu dulu lah Oh gitu? Junior saya Junior lah Iya Seharusnya senior dulu lah Iya Saya dulu ya Saya dulu ya Yang bener dong Yang bener Sorry Oh bukan Bukan Gak nyampe Oh iya Saya Bunga nonton Itu aja kan nama saya Oh iya Iya Bunga nonton Oh iya Itu Kalau misalnya Saya juga Cuma Angel Gunia Ulang Sari Titik Titik Tentu Bukan Bukan akun Bukan akun Oh iya Kan tadi Miss Angel sama Pak Agung Ngomong tentang Junior Senior ya Kalau boleh tau Pak Agung sama Miss Angel ini Udah disini dari tahun berapa ya Dari Pak Agung dulu deh Dari Pak Agung dulu deh Dari 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 Saya Saya Lupa Tepatnya Bepian Ya Kalau gak Salah 2015 Ya May Tanggal 5 May 2015 Sudah Sekitar 6 Tahun Ya Kesini Ini itu langsung dapat dikasih tugas untuk ngajar apa Saya waktu itu ngajar PLH Tau gak PLH? Enggak Masa gak tau sih Pendidikan ikan hidup? Enggak PLH sama PK PK ya Jadi PLH itu yang nanam-nanam ya lho Oh Yang nanam Bikin Kayak udah tua banget ya Kayak waktu saya ngajar gak ada tuh yang begitu-begitu aja Sudah-sudah masuk itu dihapus Oh Oh Iya Berarti udah keliatan tuanya ya kayaknya Ya Sudah lah Gak apa-apa Banjo gantian lah Ya Gantian Bisa aja Kalau mesajar ganti disini dari tahun berapa? 2019 kayaknya Benar gak ya? Udah baru ya? Baru Baru Soalnya masih ngubi gitu Kan masih muda ya Bisa Iya 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 Kalau awal-awal masuk itu langsung diminta untuk ngajar apa? Bahasa Indonesia doang Oh iya Jurusan saya kan bahasa Indonesia Saya gak PLH PLH Matul apa Gak ada itu Oke Mungkin Saya mau nanya Tadi kan tanya Mungkin biar gak pada bosen ya Saya mulai nanya Mungkin gantian Aileen bisa nanya Mau nanya Apa 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 Ceng Ceng Bisa dikasih tau gak sih Tips and trick Agar menjadi guru yang gokil Kan Wasis tuh pernah ngadain ya Kayak voting-voting Guru tergalak Guru tergokil Terinspirasi Dan sebagainya lah Nah Miss Angel sama Pak Agung Itu dapet Guru tergokil Teringkat pertama dan kedua lah Bisa dibilang begitu Nah bisa dikasih tau gak sih Tips and tricknya Buat jadi guru tergokil Oke Salah hal itu supenya ya Padahal kita Kita mah B aja Eh gak kita sih Saya sehingga tuh dikelpaku ya Saya juga B aja Kugil apa-apa Aku mah kugil ngajakin keroncongan Kapan Ngajakin apa Eh kok keroncongan Siapa KOPLO Nah iya Ngajakin kOPLOan kan Saya mah gak bisa ngajakin kOPLOan Bukan acaranya Menurut kalian apa aja Pak Yang bikin Bu Angel kepilih itu Saya sendiri sih kurang tau ya Tapi Mungkin Cereleknya Cerelek Lupa aku lebih pake loh Aku juga gak pake lah Oh gak pake ya Oke oke Berarti Saya tuang ya Gilder apa yang berkesan Itu Miss yang Kentang kayaknya Terong Gak gak ada yang apa itu ya Yang kayak shopping-shopping itu loh Miss Yang ada lipsticknya Saya lupa lagi Yang mana kayaknya kebanyakan Oke Gak ada si brand kalau saya ya Gak ada tips and trick ya Because saya kayaknya udah Begini dari sononya gitu ya Gak terang Jadi gak tau kalau saya suruh miss and trick ya Anggung silahkan Gak ada ya Gak ada ya Gak ada Emang saya dari dulu ngajarnya kayak gini Paling lebih ini aja Yang penting anak-anak seneng aja sih yang masuk di zoom saya gitu Selalu ada yang baru gitu aja Apa sih yang membuat Pak Agung sama Miss Angel bisa semangat buat ngasih materi secara seru gitu Dan gokil Kayaknya nih Saya pengen popas aja pokoknya Saya sama si Pak Agung gitu ya Sama si Pak Agung gitu ya Ulang ulang ulangi Sumpah ya saya Apa yang membuat Apa sih yang membuat Pak Agung dan Miss Angel semangat buat memberikan materi dengan cara yang gokil terus seru juga Oh iya Oh iya Oh iya Itu Kamera Apa? Lah Saya gak bisa kupas dong kalau itu doang Hahaha Ya kalau gokil itu kan hanya penilaian orang ya Penilaian anak-anak yang melihat aja semuanya biasa aja Saya tidak pernah menyiapkan apapun gak mau ngajar itu Jujur saya gak pernah menyiapkan apapun Cuma materi ini yang saya jelasin Udah Selebihnya itu apa namanya Aksidental Apa sih Apa sih Aksidental Hari itu aja Tiba bikin itu aja Situasional 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 Aksidental Bahasa apa Saya sambil menerka gitu Apa yang dimaksudkan Pak Agung Sama-sama itu sebenarnya sama Situasional itu kan keadaannya ya Makanya itu tiba-tiba terjadi gitu Aksiden Oh iya Kayak apa tuh Hahaha Hahaha Kayak tiba-tiba itu Saya sakit perut gitu kan Terus saya acting di depan kamera Padahal gak sakit perut Oh Tadi kan katanya tiba-tiba sakit perut Ceritanya Oh ceritanya Bingung kan kalian Jadi gak ada sesuatu yang saya rencanakan Semua itu hanya mengalir Seperti akhirnya Yang jelas Yang penting gak bosen gitu aja Ya sama sih pokoknya Hahaha Gak ada yang itu Ya pokoknya itu kalau Apa ya Kalau mempersiapkan agar siswa senang sih gak ada ya Paling kita mempersiapkan materi aja sih Kalau memang harus materi gitu ya Ya pokoknya apa yang harus dipersiapkan Tapi kalau untuk mempersiapkan anak Supaya senang belajar atau Kalau gimana sih Kayaknya gak ada sih Persiapan disitu Ya cuman ngalir aja Kalau emang saya lagi pengennya ini Ya ini Pengennya itu Ya itu Sesuai mood Sesuai mood Betul banget Mantap Kayaknya sih enggak ya Saya gak sesuai mood Hahaha Jangan supaya gak kopi master Oh iya jadi mood Iya kan Saya gak brave saya gak Saya selalu semangat Loh saya gak bilang gak semangat loh Loh saya kan bilang Tergantung moodnya mau apa Hayul Kalau moodnya lagi gak semangat Loh saya gak bilang semangat dan gak semangat Eh gimana sih Pohan jadi kita yang dalamnya Ya mood memang gak bisa dipentuin ya Bisa lah Om Gak bisa saya Kalau belum maaf Ya sudah Di luar menjadi guru yang gokil Bagaimana Pak Agung dan Miss Angel Bisa mengatur waktu untuk bekerja Menghabiskan waktu bersama keluarga Dan juga yang paling penting Me time Kok saya sih Sinto sih Ya udah kerja aja sesuai jamnya ya kan Setengah jam tujuh Eh jam tujuh Ya udah jam tujuh Sampai setengah empat Habis itu pulang Terus tidur Nah enak kan Enak Ya enak ya Pak Terus sama keluarganya kapan Oh iya iya Maksudnya sama keluarga dulu sih Sama keluarga ya kan Sama anak Enak Main Terus udah tidur ya Anak saya belum tidur tenang Masih ada yang lain Langsung silahkan Oh iya 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 Kita tuh sama ya kondisinya bref ya Cuma saya laki-laki gue aja perempuan aja Apanya Anaknya kan Di dalam keluarga cuma saya Kan saya suka laki-laki Sama perempuan kan Oh iya iya Gitu Hah? Jadi Pak aku tidur juga? Enggak Oh Saya enggak pernah tidur bref Enggak enggak Me time ya Ya me time Bagi waktunya saya sekarang Kayak Bu Angel sih ya Pulang kerja Terkerjaan Kayak gini Saya tinggal di sekolah Itu kan saya bawa pulang tuh Laptop dan lain-lain PC saya bawa pulang bref dulu Iya pak Pak aku begini ya Bawa-bawa gitu Gitu kan Ketentara saya dulu Itu dulu tapi ya Setelah ada anak Itu saya semua tinggal di sekolah Kerjaan tinggal di rumah itu Fokus main sama anak Setelah itu malam biasanya Saya Me time saya itu malam Biasanya nge-change sesuatu Yang saya suka ya Bukan kerjaan Kayak bikin lagu apa-apa itu Di malam hari ini Gitu sih Me time itu ya Ya Berarti itu bikin lagu itu salah satu Lagunya Pak Agro juga Iya mungkin ya Karena saya gak tau mau ngapain lagi Mau Makan Mudah kemu Mau Sudah sedih lah ceritanya Kok sedih gitu sih Kok sedih sih Kan ini ngomongin me time ya Kesenangan kok jadi sedih gitu ya Jadi saya itu Ini kalau saya ngajar kayak gitu juga ya Ya Yang ini pengen settingan aja sih Oh gitu ya Oh gitu ya Apa juara gimmicknya itu saya Oh iya Iya Karena saya gak tau ya Bu Angel ngajinya gimana Saya cuma tau nya Bu Angel ngajar suara kenceng banget gitu ya Ah enggak Bu Angel Karena kalau Bu Angel ngajar Saya ingat suara Ini Azan Mazrik Itu tipuan ya guys Saya tuh masih kalem ya Iya Kalem Ya kan Ya kan Banget Ya betul ya Iya Iya Speaker saya sampai rusak Eh Kau udah gitu loh Oh iya 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 Apa-apa Janganlah gitulah Oke Mungkin bisa lanjut ya Ailen Iya Udah Gimana sih rasanya Miss Angel dan Pak Agung Kalau ada siswa yang males ngerjain tugas Berat nih Panja Panja dulu aja Tugas saya atau semua tugas sebagai wali kelas nih Menurut kalian Bisa semua di mata pelajarannya Atau waktu jadi wali kelas juga bisa Kalau di pelajaran saya kayaknya gak ada Iya Gampang soalnya Iya kan Iya gampang Iya kan Iya gampang Kalau pelajaran sih ini ya Karena saya sudah memperkirakan tugasnya itu sederhana Kalau yang gak ada yang tugas itu mungkin ya Karena dia banyak tugas yang lain lebih berat mungkin Jika di nomor 2 kan mungkin nomor 10 kan dari 10 pelajaran Kalau secara wali kelas sih itu ini ya Sesuatu yang saya rindukan sebenarnya Jadi kalau ada yang males ngerjain tugas itu Saya bisa nampingin gitu Kadang-kadang kita online terus kan ya Iya Kalau tiba-tiba Dia datang ke sekolah bisa ngobrol bareng ngerjain tugas Saling mempunyai tugasnya senang banget Tapi jangan banyak-banyak anaknya Itu kalau saya sih Senang-senang aja Yang pentingnya saya bisa memimpin dia Itu sih Jadi kebalikan nih Nah silahkan ya Ini kan suka-suka Kebalikan gak apa-apa ya Saya pusing kalau anak saya banyak banget Yang gak percaya tugas Ya Ya ada something Satu atau dua anak gitu ya Itu udah cukup Lebih dari cukup kalau tiap hari harus ke sekolah ya Ini kayaknya Sudah berlubang di kepala saya ya Tanduknya mau keluar Oh tak kira lubang itu Asap Gitu Kalau saya sih pusing banget sih Apalagi kalau akhir-akhir semester gitu ya Banyak banget yang gak ngerti itu Menurut saya sih ya Tapi Semoga kedepannya bisa lebih baik lah ya Lebih baik Mengurangi porsi anaknya yang datang ke sekolah untuk menerjain tugas gitu ya Lebih enak kalau kalian ke sekolahnya PTMT aja Mengurangi ya Bukan menghilangkan Mengurangi gak apa-apa Bukan anaknya yang hilang Bukan anaknya yang hilang Oh iya betul Apa sih sama sih Iya itu Tugasnya ya Ya tugasnya dikit Tantanya datang dikit tuh gak masalah sih Hmm Kalau yang dikit gak apa-apa Kalau banyak ya Tapi ada siswa saya loh Kita kasih soal cuma satu soal aja gak dikerjain seminggu Oh iya Oh iya Siapa berikutnya ya Oh seminggu ya Kayak pernah dengar gitu Tapi ada juga loh pak Pelajaran saya lagi ngerjain tugas ya kan Kalau belum dikerjain Terus dia jawab Tentaran aja mes Besokannya kayak jangan sih Siapa itu Siapa itu? Siapa ya Siapa tuh yang ngindir saya Hahaha Ini sama dong ya Sama Hahaha Orangnya dari sini ya guys Dari sini orangnya Tugas satu dua dua Tapi saya gak marahin waktu itu Tak diumin aja Saya gak marahin sih Buat apa sih kemarin kayak gitu-gitu Kesadaran kalau itu Iya ya Kenal Gimana caranya Miss Angel dan Pak Agung untuk dibuat sesuatu pecah di zoom gitu Iya Kayak di pelajaran tuh Betah Dia pengen matemkan aja Terus Gak ada Gak ada Lah orang Tia wajib zoom Hahaha Hahaha Ini jalan Jawaban sama apa itu Loh Loh salah saya gimana coba Nah dia wajib zoom Misalkan Zoom sama saya dari setengah delapan sampai jam belakang lewat lima puluh Yaudah dia wajib zoom disitu Gak ada saya cara-cara, mongka-monganku, jangan tetap harus sung ya anak ya, ongkeng ya anak ya, selesai. Paduk. Karena materinya banyak ya, materinya cuma sehari selesaikan ya. Kalian gak tau ya pelajaran saya itu. Paling kalau saya ya mencari-cari ini dulu ya, informasi tentang kalian dulu di Instagram, ada statusnya apa gitu ya. Lagi deket sama siapa, pertemanannya gitu. Terus saya bahas di situ. Jadi tetap hidup gitu suasananya. Jadi saya gak mau anaknya cuman diam, belum ngapel, belum makan gitu. Saya gak mau, berarti itu gak menikmati jam saya. Harus histeris, kok histeris sih? Heboh? Oh heboh, iya. Kalau saya, saya doang nih heboh kayak gitu. Nah, kalau saya tersalurkan ke anak-anak. Kalau banyak itu kayaknya hebohnya itu membuat situasi kelas itu kayak gitu loh. Diram-diram beror. Masa? Enggak loh saya orang-orang horror loh. Saya cuma sesekali aja, ya kan. Tiba-tiba, kalau kata anak-anak itu gitu. Tiba-tiba tuh mesenjen teriak ya. Tapi gak ada apa-apa sih. Tanya mereka doang itu kan pengakuan Android. Oh iya ya. Mereka sebagai gitu. Gimana emang pas saya horror ya? Enggak lah. Enggak. Tapi saya pernah masuk Miss. Jadi pernah masuk Zoom-nya Miss. Belajarannya Miss. Baru masuk nih, connecting to audio. Langsung kaget saya Miss. Kenapa? Toto misalnya teriak kayak gini. Halo, thanks. Halo teman-teman. Gitu. Saya langsung kaget. Oh gitu ya. Itu yang speakernya rusa gitu? Iya itu speakernya rusa gara-gara ini. Apa nih? Saya yang pernah kayak gitu loh. Padahal. Halo sebenernan. Saya tuh kayak Putri Solo gitu loh. Iya gitu, Li. Iya iya iya. Dia terpaksa loh. Gara-gara paksa. Iya kelihatan masanya. Dia agak tertekan. Lo ini? Iya. Apa? Itu kutu. Harapan lebih begini. Dengan keadaan yang seperti ini apa harapan Pagung sama Miss Angel untuk guru-guru yang lain? Pagung. Harapannya tetap semangat. 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 Terbagi. 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 Terbagiimu. Oh. Iya kan? Guru berbagiimu kan? Oke. Semangat. Saya. Saya paksa. Kan saya pengen mengikuti cucu kalian. Biar dapet 100. Nama kayak saya. Copy paste. Kamu mau main mata sambungan gue. Apa sih? Enggak. Nah. Sekarang kan lagi PTMT. Enggak sih. Sekarang lagi dari. Tapi ruang depan kan PTMT. Harapan untuk PTMT tahun depan gimana. Harapan. Harapan PTMT berjalan dengan macar. Kalian lebih banyak yang masuk. Lebih sering yang masuk ya kan. Jadi kita lebih nyaman. Ya. Supaya kita lebih terpantau begitu ya. Dan kita bisa melakukan segala aktivitas di sekolah. Kan lebih ser bukan? Daripada dari. Iya. Pak. Kurang lebih sama lah ya kan. Kadang kan. Sama saya. Kok jadi gitu sih? Tadi gantian gitu ya. Iya. Tapi saya tambahin sama. Kurang lebih sama. Lebihnya mungkin ya. Senang aja sih kalau ada anak ke sekolah gitu. Karena ibu dan kami itu anak yang ada di sekolah. Kalau online. Online ngezoom off camera ketawa sendiri. Gak tau yang ketawa dimana. Orangnya dimana gitu kan. Iya bener bener. Kalau disini kan saya lihat kamu ketawa gitu. Itu sebuah semangat. Iya. Semangat. Fighting. Happy. Pak Agung sama Miss Angel ada pesan gak? Untuk siswa. Ini bukan pesan-pesan terakhir kan ya? Bukan. Tetap. Tetap. Semangat. Tetap. Kayak itu lagi. Yang penting gak semangat kan sekolah. Kayak. Semangat kerjaan tugas. Oh. Bagi saya ya. Kamu. Harus rajin mengerjakan tugas ya. Tugas itu kewajiban. Eh. Tugas kewajiban sih. Sekolah itu adalah bagian dari kewajibanmu. Tugas-tugasnya itu bagian dari kewajibanmu. Jadi mau gak mau harus kamu kerjakan. Agar. Tidak. Eh. Mau ditunda pun tetap harus dikerjakan. Jadi. Semalas-males apapun ya kamu kerjakan. Begitu. Pesan saya itu ya. Iya. Sangat kerjakan. Begitu. Kerjakan dengan senang hati. Ya. Iya lah. Dengan senang hati. Suka cita. Ya kan. Iya harusnya sih gitu. Iya. Betul. Sudah itu aja sih. Pesan yang gak ada. Pesan yang lebih-lebih gak usah. Panjang lebar gak usah ya. Tambah lagi gak nih? Jadi panjang hebatnya. Oh iya. Jadi panjang lebar ya. Oke lanjut. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada tugas itu kerjakan dengan senang hati. Karena kalau gak ada senang hati. Namanya bukan ada tugas. Apa namanya coba? Namanya sedih. Oh iya. Ya. Sedih karena tugas. Iya sedih karena tugas. Oh. Terbeban. Oh iya iya. Iya jadi beban nanti. Cepalmu ya. Iya. Kenapa sayang? Kamu hari ini terbebannya jadi MC ya? Gak juga sih. Kecaya sih dikepatin aja. Gak bagus lah. Enak gak? Kalau dibilang enak, enggak. Katanya nikmatin. Ya tapi kan ditipatin. Makanya jadi enak. Oh iya. Elin tertekan ya? Iya pak. Hahaha. Gak gak jujur. Aduh. Gak gak jujur. Bagus. Bagus. Gimana perasaanmu jadi MC hari ini? Senang sih. Tapi deg-degan awalnya. Senangnya apa? Iya pak. Iya. Apa? Apa ya? Bisa MC Van Previan atau ngobrol sama kita? Iya ngobrol. Bisa ngobrol bareng. Sama Pak Agung. Sama Miss Angel. Oke. Yang bikin deg-degan apa sih? Saya gak tinggi loh itu. Apa sih yang bikin kalian agak gitu gitu? Yang bikin saya dulu ya? Iya. Iya. Yang bikin saya gak deg-degan tuh kamera. Saya kayak gak biasa gitu. Depan kamera ngomong gitu. Tapi itu kan. Yang disini kalo kita gak lagi gak di depan kamera. Ya ngobrol biasa gak terlalu tegang. Kan udah banyak sering tugas video? Iya. Kayaknya kurang berarti tugas video ini. Nanti sering-sering kan. Besok 13 nantar pelajaran video semua. Aduh. Biar terlatih. Tapi gak biasa. Terlatih ya? Tapi terlatih. Kak, katanya. Gak tau mereka nanti ya. Ini teresnya jalan sekolah pino. Iya. Apa tau kan? Gak tau kan? Ya udah. Pokoknya bibit mandak. Ya kan dia di depan. Oke. Iya. Kak itu tuh gitu ya. Garing banget ya. Iya. Iya sih ya. Bibit mandak ada di depan. Aaaaah. Gak mau. Aaaaah. Anda bukan Irene loh ya. Emang Irene gitu? Iya enggak. 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 Maksudnya usia Irene kayak gitu-itu. Oh iya, iya. Saya lagi. Oh iya, oke. Anda jadi guru sekarang. Oh iya, Pak Agung sama Miss Angel. Saya penasaran nih. Miss Angel sama Pak Agung tuh lahir tahun muka berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Pasti yang di rumah juga penasaran. Saya lupa lagi. Sebulan tersebut. Saya paling gak bisa nih nyanyi-nyanyi tangka-ngka begitu. Kayaknya baru kemarin ya, Bu Angel. Kau kan kemarin itu tanggal berapa? Desember tanggal apira ya. Ini memang masih Desember. Lupa lahir? Iya, saya juga lupa kalau ngirin-ngirin begitu aku. Saya nih ditanya umur berapa sekarang. Saya gak tau. Gak usah dicari, Bro. Gak usah dicari, Bro. Ini saya lihat tugas-tugas anaknya. Oh iya, iya, iya. Begit ya Pak Agung aja Pak Agung. Pak Agung aja Pak Agung. Gak usah, Pak Agung. Gak usah ulang tahun Pak Agung. Saya cuma tahunya saya kepala tiga aja sekarang mudah. Oh iya. Oh iya. Saya masih kecil. Saya masih inyobi di sini ya guys. Masih 20-an. 27. Gak usah sih. Aku tunggu ya. Masih muda banget Miss Angel. Oh iya dong, jelas. Jelas dong. Ini Bu Angel disini jaga image banget sih. Enggak ya. Aku dari tadi tuh mau. Iya, iya. Tadi katanya kalo saya gak jaga image. Disini saya gak usia sama Aiden. Jadi saya sedang menempatkan Duri. Kalo menempatkan diriku itu sebetulnya menempatkan Duri. Bukan menempatkan Duri. Salah lagi. Pokoknya tuh masih 20-an lah ya. Kayaknya gak 27 deh. Iya, 17. Oh, 20-an bret. Kalo 17 mak saya adik kata dong. Masih itu 93. Iya, kok tau. 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 Wah, wah. Kita 93. Emang lo pepoknya sih. 93 yang 27-28. Dia 28 dong. Tau 28. Iya kan? Tau kan salah hitung. Ah gimana sih maksudnya? Maafi. Saya kan guru. Oh ya. PL gak? TEIKA. PL gak kan? Oh PLH. Jadi, senang kan? Gak ada hitungan ya? Udah mulai gak jelas nih dia. Ya daripada kita makin gak jelas. Mungkin closing kali ya? Mungkin kita closing aja kali. Kita udah cukup berbincangnya. Terimakasih buat Miss Angel sama Pak Agung untuk waktunya. Nah, kita memang udah sampai disini aja ya. Soalnya juga dikasih teman-teman. Sampai jumpa di Outcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton